Tidurnya umannya Rasulullah itu luar biasa Terutama tidurnya orang puasa Tidurnya tasbah, tidurnya ulama juga tasbah Karena dengan tidur itu kita tahu alamat kematian Dimana kita masih di dunia saja punya kondisi Dimana kita tidak bisa menentukan diri kita sendiri Dan itu awal dari kita mengimani Sebagai koyok ngono ternyata ada kondisi Dimana kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri Makanya disebut Yang bisa nganalisis itu siapa ya ulama Ulama kau tahu karena punya sanat Sehingga uniknya kenapa tidur itu sakral Coba semua nabi antara wahyunya itu lewat apa Semua nabi diantara wahyunya lewat apa Tidur, lewat mimpi Maka mimpi ini harus dikelola secara baik Yaitu kalau kamu mau tidur Udu dulu, baca tasbah Terus tinggalkan semua dunia Anggap saja ini pemanasan kematian Itu insya Allah mimpinya Paling kejar-kejar dajjal Dajjalnya keceplong kali Insya Allah Tapi kalau kamu tidur gak wudu Raisa turu Raisa turu Raisa turu Raisa turu Insya Allah dikejar dajjal Akhirnya ngelindur Karena tadi Nah sanat seperti itu yang punya siapa? Hanya ulama Ada lagi satu contoh ini sudah hampir 20 menit Itu saya pernah ngaji dua rukalami syafi'i Mutiara-mutiara ngendikahkan Imam Syafi'i Itu ulama itu mesti ngendikahkan itu unik Tadi saya sudah cocokkan sama bupati Tanya Pak bupati saya ini punya ilmu dari bapak Mungkin pas untuk jinan pakai Kata bapak Malah kadang ribet konca Dulu saya itu iskal Iskal itu janggal Tapi setelah ngaji Duraru kalami syafi'i Yang ada di mukaddimah kitab majemuk Mukaddimah Sarful Muheddaq Imam Nawawi Itu Pak Syafi'i mau ngendikan begini Man ahsana ilaika fakot kaya daga Wong api'i kuwe'u nyancang kuwe'u Pak Ros itu api'an Bapak Ini sekarang suan mampir Gayanya api'an Dibulnya nyancang Awas naratekon itu Itu fakot kaya daga Nyancang kuwe'u Tapi waman asa'a ilaika fakot atlaka Wong yang ngelai kuwe'u Kaya nak bebas na kuwe'u Kaya tahu dihutangi uang Kancangmu atau musuh Yang biasa hutang kuwe'u Konca Kaya numpah mobil ketemu musuhnya Nak Rausanawani Nak ketemu konca Mongkul bareng Sengal ngelau kuwe'u Konca atau musuh Artinya gini Konca ya barokah Nggak perjuangan Musuh ya barokah Mereka rata'u'u Utang Jadi sebampang itu Ulama melihat kehidupan Man asa'a ilaika fakot Kayada kawaman Asa'a ilaika fakot atlaka Jadi akhirnya kita hidup Berkah terus Di konca ya enak Kata sekulau di konca Kusufur Nak kulau batan sakit Fekih musyawara Rai sotasawb musyawara Di konca pak Rosit Konca Rai sederhana Pokoknya duit Tadi kurang contoh Kalau Rai harap kan Nggak sederhana Wajahnya mewah Terus Ekonominya juga Tidak sederhana Saya harusnya sama-sama Gak kaya Jadi tadi contohkan Kusufur sama Kusufur hanya ngebis Memang saya sering Sampai sekarang Bukan karena miskin Itu pilihan Jadi ulama itu Segampang itu Melihat kehidupan Saya termasuk Kekimuda yang Tidak takut mati Bukan karena Yakin Kusufur Karena Saya sering baca Berdoa Mungkin sekarang Kita ada Zina Mungkin sekarang Kita ada Korupsi Mungkin sekarang Kita ada Maling Tapi potensi itu Tetap Ada Yang bisa mengakhiri Itu apa Kematian Maka anggap saja Kematian Semua Mengakhiri Semua Keburu Keburu Kayak apa Rasulullah Memandang kehidupan Kalau kamu masih hidup Anggap saja Gara-gara hidup Pak Rosyid Ngaji di sini Ikhlas Pak Rosyid Sangat ikhlas Pak Rosyid Dipeksa Diintimidasi Itu baru Nanti setelah Saya mau mati Saya juga akan Rindu-rindu Ya Allah Ini akhir Dari segala Potensi Keburukan Saya Sehingga KKNU 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 Tukang Meluang Kok mati Saya Pak Saya Tenggahnya Ini maksud Ayo Pak Murni saya Bawa saya Ini Tengkudlan Saya pun mati Bawa saya Kenakal Jadi Rohatan Mingkuli Sarin Kalau mayat Rohatan Mingkuli Sarin Kayak apa Sanat kita Rasulullah Kabe Itu dimana Jadi ibadah Alhayat Ziyadah Fikuli Khairin Al-Maut Rohatan Mingkuli Sarin Kenal Pak Rosyid Ibadah Apalagi Kenal Buzofur Ibadah Kenal Bupati Ibadah Conca Perjuangan Kenal Preman Ibadah Conca Latian Da'wah Anggep Latian Melola Rehab Kenal Polisi Ibadah Jaga Stabilitas Nasional Kenal Abri Ibadah Jaga NKRI Kenal Orang Nakal Ibadah Dianggap Pembina Pembina Semua Ibadah Kayak Apa Ajaran Agama Ini Semuanya Baik-baik Saja Tergantung Nihat Tapi Sanat Ini Siapa Yang Punya Hanya Ulama Ulama Siapa Ya Orang Ketemu Orang Siapa Saja Hurma Saya Kemarin Bikin Makalah Untuk Beliau Termasuk Saya Cerita Dari Wayat Inti Iman Setelah Akal Menentukan Kita Iman Kepada Allah Akal Setelah Mengantarkan Logika Iman Kepada Allah Akal Itu Kita Gunakan Supaya Kita Bersikap Simpastik Dan Melakukan Kebaikan Kepada Siapa Saja Karena Barokanya Kita Simpatik Kita Ngadani Yang Gampang Misalnya Kita Dikia Yang Musung Langit Sampai Tengku Maudit Ketemu Yang Sampai Sementara Sementara Seng Preman Ayo Tenang Seng 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 Itu Tidak Boleh Kejadian Seperti Itu Makanya Ada Riwayat Wastina Terang Tidak Boleh Terakhir Terakhir Mbak Moon Punya Kecenderungan Punya Pikiran Kayak Yusuf Kordowi Potensi Wajibnya Zakat Ketika Ketika Ngaji Sama Ketika Ngaji Maret Gere 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 Zakat 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 Jadi Fenomen Itu Sering Ditarakan Beliau Lama-lama Beliau Ngarang Di Alulama Alim Jadidun Beliau Mengutip Pendapat Ibnu Kasir Tentu Di era Modern Kayak Yusuf Kordowis Yusuf Kordowis Sendiri Bukan Mustahid Dia Mukholid Juga Kata Ibnu Kasir Yang Harus Dizakati Adalah Ma Ma Itu Umum Apa Saja Yang Keluar Dari Bumi Maka Kecenderungan Mbak Moon Akhir 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 Mbak Ya Fawake Kordowat Itu Dizakati Tapi Beliau Tentu Tidak Ilzam Karena Beliau Sangat Safi Tapi Ini Kan Saran Yang Baik Menurut Saya Apa Sesuai Dari Orang Merdith Bila Bila Melon Kakao Tebu Wajib Zakat Tak Bire Lama Merdith Wajib Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh